Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai uji McNammer, uji Cipuadat, dan uji Exhibition. Yang pertama yang akan saya bahas adalah uji McNammer. Uji McNammer merupakan uji komparatif untuk dua sampel dependen atau terkait. Uji McNammer dilakukan untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Pengujian ini biasanya digunakan untuk menguji perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Dengan demikian, uji McNammer dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment atau perlakuan seperti pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Uji McNammer digunakan apabila data observasi berskala ukur nominal di kotomus atau binahir. Misalnya, ya atau tidak, suka atau tidak suka, minat atau tidak minat, dan lain-lain. Data dalam uji McNammer disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Di mana, yang menjadi perhatian hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan. Seperti sel A, yang mengalami perubahan kategori, yang mengalami perubahan dari kategori positif menjadi kategori negatif, dan sel D, yang mengalami perubahan dari kategori negatif menjadi kategori positif. Adapun, contoh kasus adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diampil secara acak yang jumlah anggotanya sebanyak 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesuadah adanya sponsor berbeda. Untuk menemukan solusi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis statistik yang terdiri dari H0, yakni tidak terdapat perbedaan total penjualan sebelum dan sesuadah adanya sponsor. Dan H1, yakni terdapat perbedaan total penjualan sebelum dan sesuadah adanya sponsor. Dengan nilai signifikansi ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji didapat dengan menghitung nilai C-square, kemudian dihasilkan nilai sebesar 57,642. Dan yang terakhir adalah menentukan kriteria uji, yakni tolak H0 jika C-square hitung lebih besar daripada C-square tabel atau P-VLU lebih kecil daripada ALPA. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh C-square hitung sebesar 57,642, di mana C-square hitung ini lebih besar daripada C-square tabel yang hanya senilai 3,84. Sehingga dapat disimpulkan, karena C-square hitung lebih besar daripada C-square tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penjualan sebelum dan sesuadah adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Dan berikut ini merupakan langkah-langkah uji Mekkemer dengan SPSS. Pertama-tama, kita buka SPSS, dan begitu dibuka akan memunculkan laman data view. Namun, kita akan ke variable view terlebih dahulu untuk menentukan variable-variable. Di sini kita tulis sebelum, sudah, dan frekuensi. Dengan view view, kita gunakan angka 1 sebagai simbol untuk tidak membeli. Dan angka 2 sebagai simbol untuk membeli. Kita klik OK. Itu juga sama. Angka 1 untuk tidak membeli. Dan angka 2 untuk membeli. Dan untuk measure, kita pilih nominal. Keduaannya sama. Setelah itu, kita kembali ke data view untuk meng-input data-data. Di sini kita tulis sebelumnya tidak membeli, dan sesudahnya membeli. Berarti 1 dan 2 sebanyak 85. Kita lihat. Tidak membeli, dan membeli. Kemudian, sebelumnya tidak membeli, sesudahnya juga tidak membeli, sebanyak 65. Sebelumnya membeli, sesudahnya tetap membeli, sebanyak 40. Dan sebelumnya membeli, sesudahnya tidak membeli, sebanyak 10. Setelah data selesai di-input, kita ke data, lalu pilih weight case. Dan pindahkan frekuensi, centang ini terlebih dahulu. Lalu pindahkan frekuensi ke frekuensi variable untuk memisahkannya dari variable-variable yang lain. Lalu klik OK. Selanjutnya kita analyze. Lalu klik non-parametric test. Pilih legacy dialogs. Lalu pilih two related samples. Kita pindahkan variable sebelum dan sesudah ke test pair. Dan centang make number pada test type. Lalu klik OK. Dan seperti yang kita lihat, berdasarkan hasil output, didapat nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil uji make number dengan menggunakan SPSS, dihasilkan pilih sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada alpha yang bernilai 0,05. Dengan demikian, Hano li tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan total penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya adalah uji C-square adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variable pada sampel independen. Syarat untuk uji C-square di antaranya, data berskala ukur nominal disusun dalam tabel kontingensi B kali K dengan nilai ekspektasi pada setiap selnya lebih dari 5. Selanjutnya, saya akan membahas tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variable kategorik. Variable baris terdiri dari B kategorik untuk variable pertama, dan variable kolom terdiri dari K kategorik untuk variable kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategorik. Dan ini merupakan ilustrasi tabel kontingensi. Yang pertama, variable baris adalah hair color terdiri dari dua kategori, yakni red dan brunette. Kemudian untuk variable kolomnya adalah education, terdiri dari tiga kategorik, yakni high school, college, dan grade weight. Dan ini merupakan kombinasi untuk setiap kategori. Misalnya, untuk orang berambut merah dan masih sekolah ada sebanyak 45 orang. Dan ini merupakan bentuk-bentuk lain dari rumus uji G-square. Karena untuk uji G-square sendiri terdapat beberapa formula. Ini adalah formula yang kedua, kemudian ini adalah formula yang ketiga. Untuk formula yang ketiga dapat juga disebut koreksi kontinuitas. Kemudian ini merupakan catatan untuk ketentuan penggunaan uji G-square. Selanjutnya ada kriteria uji. Untuk uji G-square, kriteria pengujiannya, yakni tolak hal mal jika G-square hitung lebih besar daripada G-square tabel, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Nilai G-square tabel diperoleh dari tabel distribusi G-square. Ada pun, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uang. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA, dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang, dan bank swasta sebanyak 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang, dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Data tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Untuk solusinya, pertama kita tetapkan hipotesis penelitian, yaitu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank untuk menyimpan uang. Selanjutnya, kita buat hipotesis statistik sebagai berikut. H0, yaitu proporsi tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank untuk menyimpan uang seimbang. H1, yaitu proporsi tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank untuk menyimpan uang sangatlah berbeda, dengan apa kita tetapkan sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji C-square dengan menggunakan SPSS. Kita input datanya terlebih dahulu di data view. Kemudian, kita masuk ke variable view. Di kolom pertama ini, kita tulis pendidikan, bank, dan frekuensi. Beri juga keterangan pada masing-masing data pada kolom label. Kita tulis tingkat pendidikan, dan untuk frekuensinya kita biarkan labelnya kosong. Untuk desimalnya, kita turunkan hingga nilainya menjadi 0. Selanjutnya, kita ke value. Untuk pendidikan, value-nya kita isi dengan 0 sebagai simbol untuk SLPA, dan 1 sebagai simbol untuk perguruan tinggi. Untuk bank, value-nya kita isi dengan 0 sebagai simbol untuk bank pemerintah, dan 1 sebagai simbol untuk bank swasta. Minis datanya, kita pilih nominal untuk pendidikan dan bank. Untuk frekuensi, kita pilih scale. Selanjutnya, kita ke data, dan pilih weight case. Kita checklist weight case by, dan pindahkan frekuensi ke frekuensi variable. Kita klik OK. Selanjutnya, kita lakukan analisis. Kita masuk ke Analyze. Pilih Deskriptive Statistic, dan pilih Cross-Tab. Kita pindahkan tingkat pendidikan, crowd, dan jenis bank ke kolom. Kita klik Statistic, dan checklist G-Square. Continue, dan terakhir kita klik OK. Dan ini adalah hasil output SPSS untuk uji G-Square. Berdasarkan hasil output SPSS tadi, diperoleh 3 tabel. Yang pertama adalah Case Processing Summary. Di sini kita bisa periksa apakah ada missing atau tidak. Jika sudah tidak ada missing seperti ini, ini artinya kita sudah meng-input datanya dengan benar. Kemudian ada tabel kontingensi. Untuk memastikan apakah data kita input sudah benar, kita bisa bandingkan dengan tabel yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada tabel G-Square Test. Kita lihat keterangan ini bawah tabel. Ini artinya tidak ada ekspektasi yang kurang dari 5. Dengan demikian, uji G-Square ini bisa kita pakai. Kemudian kita lihat p-value untuk Pearson G-Square. Di sini ada tiga nilai, yakni value, df, dan p-value. P-value-nya yaitu 0,000. Lebih kecil jika dibandingkan dengan alpha yang bernilai 0,05. G-Square hitungnya kita peroleh dengan perhitungan manual, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Dengan alpha 5% dan db sama dengan 1. Kemudian diperoleh nilai G-Square tabelnya yaitu 3,841. Karena nilai G-Square hitung lebih besar daripada nilai G-Square tabel dan p-value lebih kecil daripada alpha, maka HANOL ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proporsi antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank untuk penyimpan uang sangatlah berbeda. Dan yang terakhir adalah uji X-Aq-Wishare. Sebagai mana uji G-Square, uji X-Aq-Wishare digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori, atau ada tidaknya hubungan dari dua variable. Pengujian ini merupakan alternatif apabila syarat untuk uji G-Square tidak dapat terpenuhi. Sebagai mana kita ketahui, salah satu syarat untuk uji G-Square, yakni nilai harapan atau ekspetasi pada setiap selnya harus lebih dari lima. Sebagai alternatif uji G-Square, uji X-Aq-Wishare ini hanya berlaku untuk tabel kontingensi 2x2. Ada pun spesifikasi untuk uji G-Square diantaranya data bersekala ukur nominal atau ordinal. Data disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Dan yang terakhir, ukuran sampel tidak lebih dari 25. Adapun berikut ini merupakan contoh kasus. Di sinyalir, adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil terang daripada berwarna gelap, dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Untuk solusinya, kita tetapkan hipotesis terlebih dahulu. Dengan H0, yakni tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Dan H1, yakni terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Lalu, tarap signifikansinya kita tetapkan sebesar 5% atau 0,05. Dan ini merupakan kriteria uji. Untuk selanjutnya, kita akan uji dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita ke Variable View. Lalu, tulis. Kelompok. Lalu, warna. Cuk labelnya. Ini kita biarkan kosong. Dan untuk warna, kita tulis labelnya karena mobil. Dan fill you-nya. Kita gunakan angka 1 sebagai simbol untuk kelompok birokrat. Dan nomor 2 sebagai simbol untuk kelompok akademisi. Dan yang ini. Kita gunakan angka 1 sebagai simbol untuk mobil berwarna gelap. Nomor 2 sebagai simbol untuk mobil berwarna terang. Untuk misiunnya, kita pilih nominal. Ya, hampir lupa. Ini tulis frekuensi juga. Setelah itu, kita kembali ke Data View untuk meng-input data-data. Di sini, kelompok birokrat yang memilih mobil dengan warna gelap adalah sebanyak 5. Dan birokrat yang memilih mobil dengan warna terang adalah sebanyak 3. Kemudian, kelompok akademisi yang memilih mobil dengan warna gelap adalah sebanyak 2. Dan akademisi yang memilih mobil dengan warna terang adalah sebanyak 5. Setelah itu, kita klik Data, lalu klik Weight Gas. Di sini, kita klik Weight Gas, lalu masukkan frekuensi ke frekuensi variable. Lalu klik OK. Setelah itu, kita klik Analyze. Klik Deskriptif Statistik, lalu Cross Tab. Masukkan variable kelompok ke Draw, dan variable warna mobil ke Column. Lalu klik Statistik, lalu klik Statistik, dan klik G-Square. Setelah itu, continue, lalu OK. Dan ini merupakan hasil output SPSS. Untuk uji X-Square. Seperti yang kita lihat, output uji X-Square ini sama seperti output uji C-Kuadrat. Untuk itu, kita perhatikan keterangan di bawah tabel. Ini menunjukkan terdapat 4 sel yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Kemudian kita lihat nilai P-Value untuk uji X-Square ini lebih besar daripada Alpa yang bernilai 0,05. Adapun dengan perhitungan manual, diperoleh hasil sebagai berikut. P-Value-nya yaitu 0,37. Di sini dapat kita ketahui, baik dengan menggunakan SPSS atau perhitungan manual, P-Value-nya tetap lebih besar daripada H0. Karena P-Value-nya lebih besar daripada H0, maka H0-nya diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Baik mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.